Hai set-set-set-set-set mana harus ada bersama dengan saya adalah air manusia yang paling dibenci dan disebelin oleh pendengar podcast pacinko Halo pacinko lovers saya baru bikin tadi air atau Adi Arkian siap bang Pandi hadir karena dia ingin dihadir dari Bandung betul naik bus di sini ya hadir karena dia mau bikin konser paduan suara kok tahu bang nah ada di comikamedia informasi saya kebetulan kemarin sudah hubungi ini Erwin betawa nah itu dia untuk dan nanti akan ada ada debus juga ya kok tahu juga ya itulah comikamedia komikam ini pasti helmi pasti hubungi itu dia aduh tapi lain itu dia juga mau bikin spesial judulnya adalah Fortuna teh Fortuna teh Fortuna teh Fortuna teh Fortuna teh Fortuna teh Fortuna kan atau bahasa Fortuna teh Fortuna yang keberuntungan gitu Fortuna 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 kapan itu Insya Allah 19 Oktober 2024 dimana di Majestic di Braga uh di Bandung di Bandung oh ya bener dan bagus itu tempatnya dulu gua pakai itu untuk mesakai Bangsaku Bandung dengan Ajis sebagai opener itu tahun berapa masaknya 2013 Wah saya masih SMA pak ya sosok muda di depan gue harga tiketnya sudah ada sudah ada Bang berapa harga tiketnya untuk pre-sale di 75 dan normal di 100 ribu saja cuman satu harga berarti ya cuman satu harga ya beri tiketnya di loket.com loket.com pertanyaan selanjutnya siap lu tuh wangi dari di Bandung atau pas terus sampai sini terus lagi terus sempat saya sebenarnya wangi banget Sony siap Bang karena kan orang timur kan identik jadi saya menutup-menutup itu biar-biar Oh orang timur ada yang ah emang lo orang apa sih orang timur Bang iya maksudnya apa timur kan banyak Alor Nusa Tenggara Timur Alor boleh nggak gua diceritain lahir disitu lahir disitu lahir di Alor sampai umur berapa saya tuh sampai umur kalau SMP umur berapa ya 3-14 ya 13 orang lebih SMP harus pindah ke Ciamis Jawa Barat jauh juga oke gue pengen gue nggak punya temen di Alor sama sekali seperti apa air ya makanya gue mananya seperti apa Alor tuh menurut saya emang saya kan menurut saya gue jambang lagi gue tanya dulu Alor itu eh salah satu daerah terujung di NTT dia setelah kampungnya Kak Abdur di Larantuka betul dia lama kera kan ya Flores Timur iya habis itu Alor ujungnya Oh lebih jauh lagi lebih jauh lagi gitu jadi memang eh cuman menariknya di Alor itu mayoritasnya muslim mayoritasnya muslim jadi memang kenapa saya datang ke Jawa Barat terus pesantren itu gara-gara disana mayoritas muslim lutut ke pesantren jadi karena mayoritasnya muslim jadi akhirnya Hai mau nggak mau kan kita ada ibaratnya apa sih yang kalau kita Hai kenapa kita apa baronsai Joget bukan yang gini-gini sholat begini tadi begini apa sih ngomong apa sih ngomong apa lu tuh lagi kena deh bukan yang kayak kemauan gitu Bang kayak kita orang-orang kayak kita mau terus mendukung lingkungannya gitu kalau mau mendukung lingkungan kayak lingkungannya kan islami support ya bukan support support tuh kayak mendukung lah tadi mendukung lingkungannya mayoritas Islam kan jadi kayak support tiff bukan kondusif 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 rapi apaan sih kondusif rapi kondusif situasinya kondusif kan tapi ini mulai ngeyel 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 dikasih tahu tapi apa yang lu ingin gambarkan adalah apa jadi situasinya mendukung mayoritas muslim sehingga situasinya mendukung untuk untuk saya ke pesantren kondusif itu kata yang lu cari kondusif kondusif itu kayak kita lagi nonton bola Bang nggak kondusif nggak rame kan eh nggak apa namanya tuh kalau nonton bola kan rame ricu kondusif kan iya tidak mendukung untuk pertandingan sepak bola nggak kondusif Oh mendukung itu bukan support ya support aja ada juga tapi untuk mendukung situasi jadi misalkan gini lu lagi pengen tidur tapi berisik tempatnya nggak kondusif untuk membuat lu tidur kondusif tuh bukan yang nge-nge apa namanya tuh kayak kondusif gitu ke enggak apa sih anjing banget Oke enggak usah nyerikan kata-kata tapi cari tapi karena semuanya muslim sehingga lu akhirnya semakin terbuka betul arahan untuk air mondok ya jadi karena banyak yang udah lu galak nggak kayak gimana tuh tumbuh kembang di alor tuh seperti apa dulu tuh justru teman-teman selengkap alhamdulillah sama-sama masih di alor masih di alor juga dua-duanya bokap apa bokap muslim bukan profesinya Islam gitu kan profesinya pekerjaan pekerjaan bapak lu profesinya apa profesi di muslimnya pekerjaan apa ya kan ayah ada yang di organisasi muslim kerja juga atau kerja yang mana ya pekerjaan yang menghasilkan duit untuk jadi menghidupi keluarga lu tapi kan dua-dua menghasilkan duit pekerjaan utamanya apa eh ini bener-bener kayak air yang dipacit goreng ngotot banget ngotot tapi aneh ya oke dua-duanya pekerjanya apa ayah tur guide tour guide yang terturis Oke satu lagi apa satu lagi eh kayak ngurus majelis begitu majelis di gaji tuh dua-duanya ada support ya itu dibayar dibayar nah sebagai tour guide ya bokap lu sering bawa turis kemana di alor tuh destinasinya apa biasanya ibaratnya gua mau liburan terus bapak lu bawa gue kemana Bang Panji kan bukan turis eh udah ibaratnya ibaratnya bokap lu ngajak gua kemana andaikan gitu ya andaikan andaikan Bang Panji pasti akan dibawa ke satu wisata tuh Takpala apa tuh Takpala tuh eh desa adat di NTT Oh jadi dia memang mungkin pernah dengar apa ya Wai Rebo Sumba Iya pernah itu kurang lebih kayak gitu kurang lebih kayak gitu cuman di eh di Wai Rebo ya di Sumba gitu kalau takpala di alor Oke jadi inilah wisatanya untuk mempelajari adat tempat ya tradisi bahwa alor begitu dulunya apalagi terus terus mungkin eh disana tuh ada namanya mulut kumbang mulut kumbang mulut kumbang jadi ayah tuh biasanya tuh ngantar ke tempat-tempat yang kalau jaman sekarang tuh apa yang kalau tempatnya orang enggak banyak kunjungi sepi bukan banget kekinian gitu kondusif diambil lagi beda ah hidden jam hidden jam oh gitu dibawa diajak hidden jam si mulut kumbang ini iya mulut kumbang kenapa 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 di box itu apa yang menarik di sana itu mulut kumbang itu kan kalau misalnya ke NTT ke pantai udah biasa gitu pantai udah pantai indah ya timur ya pasti pantainya bagus lagi tetapi mulut kumbang itu punya keunikan pantainya Bang jadi disana air lautnya terputar gitu uh serius jadi ada ada apa ya ada pusarannya ada pusarannya dan kalau ya tuh ya nggak boleh berenang disitu iya nggak boleh berenang jadi itu kalau kita jump eh bukan jump apa sih yang kalau terbang kamera tuh drone-drone kalau kita beron begitu itu kelihatan tuh kayak kue-kue yang bulat-bulat kuping gajah kuping gajah Bang Panji nggak tahu kue ada kue kuping gajah yang mana yang beliau tahu gua tahu gak lebih kayak biskuit enggak sih ini kayaknya beda nih kuping gajahnya ya oke ya tapi ini berpusaran gitu berpusaran set 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 gitu terus kalau di kamera dari atas bagus gitu kan turis kan suka yang aneh-aneh ya 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 tapi berarti cuman ngeliat doang karena nggak bisa berenang karena orang kalau masuk ke pusaran nggak bisa muncul lagi tuh ya iya Bang itu memang justru kan tidak semua yang kita lihat harus kita coba betul betul cukup lihat aja oke ibu lu apa pekerjaannya mama itu ibu rumah tangga ibu rumah tangga kadang backup karena ayah itu karena dia beliau jadi guide cuman kan penghasilan dari pemerintah nggak maksimal gitu jadi akhirnya dia olah dengan mama akhirnya mereka bikin ayah tuh suka bikin patung gitu jadi patung terus dijemur ditungku Bang jadi kan kalau dapur timur kan dipakai kayu bakar gitu kan nah di atas tuh ditaruh alas dijemur patung akhirnya kan hitam patung kelama-kelama nah antiknya disitu jadi bokap lu selain ngurus majelis ta'lim selain bikin tour guide bikin berhala bikin patung bikin patung bikin patung jadi nah disitu cari rezekinya dari situ oke pada akhirnya lu umur berapa tuh dikirim ke ciamis ciamis untuk pesantren itu saya yang tadi itu SMP kenapa emang enggak ada pesantren di Alor enggak ada walaupun mayoritas tapi kan di sana masih juga dikit ya kenapa jauh banget ke Jawa Barat gitu karena dulu santren Jawa Timur banyak gontor gontor tuh tes masuknya awalnya tuh mau masuk gontor justru tapi tes masuknya tuh gontor itu ada bahasa Arabnya mengkarakan basic pondok gontor itu kalau nggak salah dipakai bahasa Arab air nggak bisa air baru mau belajar bahasa Arab ketika di pesantren ini nanti ini enggak enggak juga air nggak mau belajar bahasa Arab Oh belajarnya mau belajar pesantren aja Oh emang disantren bukannya diajarin bahasa Arab Enggak semua pesantren ada pesantren yang belajar Arab ada pesantren belajar Fiki hukum-hukum Istahuan ya tapi pertanyaan bagus terus sama satu lagi tentang Quran Quran belajar kurang jadi ada hadis Quran kan hadis dan Quran seimbang sama yang speakingnya itu Arab Inggris lalu setelah dari pesantren lu nggak balik ke Alor nih saya lu lanjut lima tahun saya setiap lima tahun baru saya balik Oh jadi setelah dari pesantren terus lulus pesantren saya kuliah di win win-win bandung-win bandung habis tuh ini tahun berapa berarti ini 2014 berarti udah stand-up tuh stand-up saya baru 2015 setelah kuliah apa yang bikin lu stand-up nonton siapa lu Bang Radit bang 2011 Raditya Dika kan yang sampu-sampu oh ketarik-ketarik ya betul-betul lalu suka kamar Radit lu pikir aku nyoba stand-up kebetulan di Bandung ada bukan-bukan Bang itu kan 2011 saya masuk 2015 iya enggak waktu 2015 kan setelah bertahun-tahun nonton stand-up akhirnya pengen nyoba stand-up iya setelah lama gitu ya di komunitas stand-up di Bandung bukan-bukan di awalnya tuh di stand-up kampus dulu-dulu ada win-win bandung juga ada komunitas siapa tuh komika-komikanya yang mungkin gua kenal air ya selain lu kan maksud gue kalau lu kan emang ada disini gua lagi nanya siapa yang lain siapa ya itu gua kenal kan kenalnya cuman air ya berarti enggak ada belum-belum ada tapi kalau win-win lain ada mau nggak usah gue nanya win-win yang di Jakarta gue tahu tuh banyak-banyak jauhin Arafah betul-betul komunitas masih ada win-bandung ada sampai sekarang masih ada sampai sekarang alhamdulillah agak gagal sebagai komunitas yang melahirkan orang-orang baru ya melah banyak melahirkan baru Bang Bang Panji kan enggak tahu aja ya berarti kurang muncul gitu Maksud gue enggak selucul lu lah Amin ya Allah ya robok terus mulai ke stand-up Indobandungnya kapan 2015 juga di tahun yang sama tahun yang sama karena waktu di win-win-win langsung lucu nggak dulu itu saya awalnya enggak stand-up Bang tapi saya cuman cerita jadi saya cuman cerita naturali aja gitu tanpa di isli pin-pancelain cerita naturali cerita naturali gitu banget cerita naturali cerita banget tau-tau gue tahu nggak usah sok pinter semua aja lagi oke terus masuk lalu stand-up Indobandung stand-up Indobandung saat itu abang-abangannya siapa dulu saat itu abang-abangan yang pas air masuk itu reno masih disitu reno masih disitu tahun segitu reno Vindandi reno ada tapi dulu yang Maksudnya kan yang aktif-aktif Bang Gilbas emang 2015 Gilbas masih di Bandung Bang Gilbas lumayan sering bolak-balik ya Paduka tuh lumayan sering Bandung dia Gilbas Bang Boris juga masih ada Bang Uus dulu masih sering masih inget enggak set pertama pecah lu di stand-up Indobandung set pertama ya di Bandung ya humanitas Hai atau saya pertama itu yang pertama kali open mad keteg kepaharan movies runtasnya itu kalau kalau tidak salah saya bahas tentang orang muslim yangeh non-muslim yang kalau makan babi itu mereka tidak mau masuk Islam gara-gara makan babi begitu alesannya makan babi Itu bit lu? Ya pokoknya saya cerita bahwa menurut saya itu kurang pas karena saya belajar pesantren ya. Karena di kitab Viki itu makan babi itu kategorinya sogoir. Sogoir itu dosa paling kecil dalam Islam. Dosa-dosa kecil sorry. Jadi makan babi itu. Apa aja itu yang masuk dosa-dosa kecil? Ya salah satunya makan babi. Ngewe? Ngewe dosa besar. Gak bisa kecil aja. Gak bisa. Apalagi yang masuk dosa kecil? Sogoir ya salah satunya makan babi lah gitu. Apalagi gue pengen tau gue lagi pengen belajar. Bang Panji mau belajar? Ya gue pengen tau dosa kecil apa aja. Dosa kecil ya banyak bang dosa-dosa. Minum hamer? Minum hamer masuk dosa kecil. Minum hamer jadi minum alkohol, makan babi. Melawan orang tua? Itu dosa besar. Oh besar. Sogoir saya bilang. Boongin orang Kristen? Boongin orang Kristen? Itu dosa apa ya? Itu belum ada lagi di Vicky. Bingung beneran dia. Belum ada lagi di Vicky. Dosa apa ya? Boongin orang Kristen. Orang Hindu juga bisa. Berarti masuknya ya. Orang Buddha, orang Tiongho. Eh Tiongho agama. Tiongho agama itu kan? Bukan itu suku Tiongho. Oh iya sen sen. Oh iya sen sen. Iya pokoknya boong-boongnya kayak gitu kan? Lu tuh lulus kuliah ga sih R? Lu lulus bang, masa ga lulus? Abis lu goblok. Ya bang lulus kan skopi pasti. Kemudian. Lu tuh masuk radar anak stand up tuh gara-gara apa ya? Gue lupa deh. Kita apa LKS? Suca. Suca ya? Iya. Suca berapa lu? 4. Keluar dimana? Keluar di Indosier yang dan Mokut. Bang Panji kan? Maksudnya? Maksudnya gimana sih? Maksudnya gimana sih? Bang Panji kan bener? Lu nih beneran goblok atau lu tuh kayak. Vior tuh tau ga bocah-bocok kosong tuh lu sebenernya kayak Vior. Semangkau, pinter bang, masuk goblok. Di goblok gue tanya maksudnya lu keluar berapa besar. Bukan keluar di Indosier dan Mogot. Bang Panji ga bilang berapa besar kan? Ya orang. Mungkin masalahnya gini. Lu tau ga? Lu tau ga? Lu pernah di. ini beneran ya gue nanya lu pernah di SS nggak bahwa lu mungkin ada mild autism mild mild itu apa mau autism ringan mild itu ringan mildnya apa ringan oh artinya ringan iya oot autism karena orang dengan autism ringan itu salah satunya adalah tidak menangkap dengan baik social cue jadi terlalu literal itu dia salah satu ciri orang dengan mild autistic itu terlalu literal jadi nggak bisa nangkep majas kayak gue bilang lu keluar di berapa otak lu mikirnya keluar di lalu lintas padahal maksud gue adalah keluar di audisi keluar di suca nya lu keluar suca berapa tapi lu nggak autistic autistic tuh apa ya berarti belum tahu ya belum tahu ini gue nanya serius oke autistic tuh apa bang sorry autistic jadi ada sorry yang yang don sindrap kan bukan bukan beda lagi beda lagi beda lagi beda lagi oke 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 tapi lu waktu suca keluar berapa besar saya tuh 15 15 besar berarti kita ketemu waktu waktu itu ya kita ketemu kita kan mentoring Bang Panji pernah mentori juga lu udah kayak gini bentuk kumisahan gitu oh eh saya dulu bedanya di kurus aja waktu itu kurus ya ya suca itu ngasih dampak apa dalam karir lu karena kalau keluar 15 besar kan mungkin nggak terlalu populer amat tapi kalau dibilang nggak ada ilmunya nggak juga nggak juga sebenarnya yang saya dapat di suca gitu sebenarnya lebih ke ini abang kadang-kadang akhirnya mulai kenal dengan lingkungan Jakarta komedi Jakarta gitu karena kalau misalnya dulu saya nggak masuk suca mungkin saya akan diam di Bandung dan pola komedinya itu itu aja gitu jadi seenggaknya mengetahui oh ternyata Jakarta kayak gini yang didapat di industri kan ketika di karantina orang-orang dari berbagai daerah kan ada dari Medan dari mana-mana gitu jadi oh ternyata si komik Medan pola komedinya kayak gini pola komik Jakarta oh kayak gini mainnya kan dulu dulu kan segrupnya kebetulan ada Kiki ada Ramos apa kabar Ramos ya tahu kan Ramos Ramos Kiki Saputri Obi Mesak sama ada FND nah itu mereka kan dari macam-macam Kiki Saputri dari Jakarta pusat Ramos dari Medan Ramos dari Medan gitu saya dari Alor jadi itu oh ternyata komedi Jakarta kayak gini komedi Medan kayak gini terus grup lain juga setelah itu lu memutuskan untuk hijrah ke Jakarta karena waktu itu kan tadinya dari Alor terus ke Ciamis Ciamis ke Bandung Bandung ke Jakarta karena suca abis itu lanjut atau balik lagi ke Bandung lanjut dulu jadi saya dulu waktu itu tinggal bertiga sama Marcel sama Bintang Emon ngkontrakan disini di pos punggumen sama ke Erwin juga sih itu lumayan sampai ke covid pas covid balik pas covid balik dulu ke Bandung habis itu baru ke Jakarta lagi apa yang membuat lu kemudian terpikir gua bikin spesial ah gitu ini spesial pertama pertama setelah berapa tahun tuh berarti lu dari 2015 9 tahun 9 tahun sebenarnya saya ngerasa kayaknya 9 tahun tuh lumayan lama untuk komik ga bikin spesial gitu aneh banget pertimbangannya apa yang membuat lu bikin spesial karena sebenarnya 9 tahun tuh agak lama untuk ga bikin spesial aneh banget lu ngerasa kok gua ga bikin spesial ya temen-temen gua udah pada bikin spesial gitu kali ya bahkan ada komik angkatan lu kan ya Bintang Emon Marcel udah pada bikin spesial kan maksudnya kan bahkan kan sekarang ada komik yang mungkin baru 6 bulan udah bikin spesial gitu kan ada apa namanya itu kayak wah gitu kayak apa ya apa motivasi gitu ada kayak tapi kenapa tadi wah tadi kayak wah semangat gitu wah semangat gitu kayak wah harus bikin nih karena kan Bang Panji juga bilang kan kalo bisa bikin karya itu kan karya kan betul betul dari apa judul spesial lu Fortunat ya kenapa Fortunat itu sendiri artinya keberuntungan keberuntungan betul saya tuh ngerasa hidup saya dari dulu tuh saya beruntung gitu apapun itu beruntung aja jadi akan menyenangkan jika saya bercerita tentang keberuntungan saya terhadap orang-orang yang jadi kurang lebih ini spesial pertama ini tentang kisah hidup ya kisah hidup betul kisah hidup yang saya ngerasa kayaknya keberuntungan saya tuh lebih dari orang lain gitu hmm ini kumpulan dari beat yang selama ini udah ada yang lu rapihin lagi atau emang bener-bener lu nyiapin satu buah set untuk si spesial ini hmm atau gabungan 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 tuh beat yang lama ya sama beat yang baru hmm hmm berapa persen lama berapa persen baru yang baru 60% yang lama 40% kurang lebih dan saya kebetulan saya akan pakai Sunda ya di oh gitu iya tiasa nyari Sunda tiasa tuh emangnya emang nggak saya tuh bang dari dulu emang stand up pakai bahasa Sunda coba ngomong sama gue pakai bahasa Sunda mulai mulai sekarang interview ke belakang pakai bahasa Sunda oke emang tiasa oke nyari Sunda tiasa sedetik dahar kerisukan haredang yang benar ya yang benar ya kapungkur kuliah di ITBS ya emang hehehe koeng jadi tenggelan Sunda orang udah pintar siapa banyak betul karena naturali naturali hehehe coba ya gue ngomong pakai karena bahasa Sunda gue nggak terlalu baik oke tapi ngerti bang ngerti ngerti gue kalau orang ngomong gue ngerti oke nah jadi kemana 60% ini udah mulai lu open machine eee eee nunges di open machine tuh tilupul persen na tilupul persen na tilupul persen na materina nges di open machine tapi open machine aja di bandung di bandung di bandung karena nyata materina kan Sundanya emang jadi ngaku nah materina Sunda judulnya inglis kan mun judul Sunda mah jameet hehehe ah muntuh anjing muntuh anjing muntuh anjing tadi tadina tuh judulnya Sunda bang jameetnya tena naon baik tapi tadina tuh ayah judul tadina naon tadina tuh eee judul naon itu judul judul spesial eee kejarlah ilmu sampe ke negeri Sunda halus halus bener tapi kepanjangan bang fortunatnya asameni ribet simple fortunatnya sabrahurus bintu pake englis gitu itu di englis sih seperti dipikul dipikul atau napi dipanggul hehehehe hehehehe bisa halus tuh heee 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 jarang ngobrol yang sosok mamang-mamang amrik heee heee tiasa nyariah Sunda tapi kapungkur eee bang panji di ITB lulus lulus anjing oh lulus hehehehe kan gilbas telulus kan gilbas telulus kan gilbas dia pinter tapi telulus eh dia mah iye naon hoream jelma hoream betul 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 gus benghar dah aku maha eee dah manenamah tekudu gawe betul eee betul pisah gus benghar tapi memang iya emang jadi si fortunatnya orang nyeritakan tentang eee keberuntungan keberuntungan selama hidup selama hidup terus keberuntungannya tuh berbagai macam maksudnya orang tuh ngerasa contohnya iya sedikit lah yang dikasih tau gitu ya di naso iya misalnya orang kakaranya nyebut orang erak erak nyen sou misalnya erak nyen sou misalnya erak nyen sou erak nyen sou nyen sou nyen sou gitu ayya wey bapak Tuhan engga suwe gedung mati orang engga suwe dokumentasi mati orang engga suwe ini jadi alhamdulillah nya keberuntungan itu dari hal yang sederhana kan benar teh iya jadi akhirnya bikin sadayana anu eee orang nyen sou te digampingkan gitu orang engga ngerti nah dijen di majestik teh karena memang bandung betul sunda etah pisantah iya ogennya eee menarik ogen gitu suara tampilan timur kan bahasanya sunda tapi memang kumahnya orang misalnya bang Eo nya ayah komik di Jakarta eee show di bandung eric manena makanya bahasa indonesia eric manena makanya bahasa jakarta orang mah susunan oh gitu materinya susunan jadi memang dari dulu matangnya pas disucak kaguk karena biasa nengingin materi kan dulu mah ga ada target ah pingin masuk tv engga emang open mic teh sisi lain dari kuliah gitu iya jadi hiburan kuliah open mic gitu iya 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 lucu sekali ya gue jadi gak sabar di majestik tanggal 19 Oktober 2024 tiket preset 75 harga 0,1 ribu bisa dibeli di loket.com sudah dibuka kan betul ada opener kah MC kah yang bisa diumumkan boleh boleh silahkan openernya sahabat saya pastinya ada bintang emon eee eee alhamdulillah ada Gusman Sige Gusman Sige respect terbaik tapi bang panji itu apa namanya underrated underrated yang bang panji sama satu lagi ada Yono Bakri Yono Bakri opener bang panji itu betul ada MC kunskurniawan kalo tau MC bandung kurang tau tapi kunskurniawan ya betul kunskurniawan dan enaknya kelar dari acara keluar bisa foto-foto sama tuyul betul atau kocong betul jeng naruto naruto tapi bau awak naruto nas eee kameh eee tapi itulah pertunjukan yang sedang disiapkan sama AR atau ADR Kiang betul lu lebih dikenal AR atau ADR Kiang sih? eee kalo di podcast AR nya hmm iya tapi memang kalo circle komika juga AR sih sih hmm yaudah kalo gitu silahkan ditonton aja keliatannya sih akan menjadi pertunjukan yang lucu dan menyenangkan amin jadilah proses eh jadi bagian dari prosesnya AR dan ketawa bareng-bareng enak di Bandung yang dari Jakarta masih bisa ke Bandung yang Bandung juga happy-happy bus 30 menit bus 30 menit bus 30 menit bener lebih cepet ke Bandung daripada pulang ke rumah gue di rumah bangun iya pak berapa menit? sejam ke Bandung bang Mening bikin rumah di Bandung udah langsung bolak-balik iya itulah pertunjukan ada informasi penting yang belum sempet gue tanya? yang perlu keluar? eee saya sama mau infokan ini show di luar saya itu tapi punya Bandung ayo silahkan mereka kasih pesan eee jangan lupa beli tiket juga Sun Bandung stand up night Bandung kapan tuh stand up night Bandung? 30 November 2024 juga eee tempatnya di Gerahapos Indonesia line up nya ini tentang coming home jadi line up-line up lama ke balik lagi gitu balik ada Uus Boring Bokir ada ada sama Randika Jamil yang apa sih namanya yang kalau kita gerak-gerak rame-rame tapi dadakan kapan? improve improve anjing gue mikir apaan anjing? ada 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 jadi memang khusus ini yang lama-lama aja wah keren sih silahkan ditonton juga itu tiketnya udah dijual belum? dijual udah ditip-tip ditip-tip silahkan disikat jadi Bandung punya 2 pertunjukan yang bisa didatengin punya AR di bulan Oktober ya Oktober betul 2024 takutnya mereka 2024 betul kalau Sun Bandung November 2024 betul 30 November 2024 informasinya tentang Sun Bandung mungkin ada di instagramnya stand up indobandung ya betul kalau fortunate di adi arkiang aja siap terimakasih banyak AR terimakasih Bang Panju yang disini terimakasih set 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 siyaaa hahaha